Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Islamic Science Research Network UHAMK Jakarta memberikan seri kedua penjelasan tentang buku kami, Cremature Dawn, Global Twilight Pattern. Judul kecilnya, mengapa teknologi itu penting? Sebetulnya ini seiring dengan diskusi-diskusi yang mengikuti perkembangan penerbitan buku kami. Oke, sebelum kita mulai, ini adalah bukunya, sampul bukunya, Premature Dawn, The Global Twilight Pattern. Kami tulis bersama dengan Prof. Syamsul Anwar, yang adalah guru besar Islamic Legal Theory dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Prof. Syamsul Anwar ini juga sekaligus adalah sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajidid Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 21 tahun, sejak tahun 2000. Tidak terputus dan belum tergantikan. Bukunya sendiri berwarna 235 halaman, dicetak terbatas di Indonesia, karena berwarna kita jual dengan harga 200 ribu. Pemasanan dapat dilakukan pada nomor ini, 0813-1659-5241, dan 6011-3926-1598. Ini adalah nomor Malaysia, tapi bisa kirim PA. Kemudian yang edisi internasional yang aslinya itu akan diterbitkan melalui Amazon.com. Sedang dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, karena akun Amazon.com saya di-frozen, sehingga saya harus menghidupkan kembali. Memang agak terlambat sekali. Tujuan dari penerbitan buku ini adalah untuk memberikan masukan pada ulama Islam dunia. Ada potensi kekeliruan dalam penetapan awal waktu Sumuh dan Isya. Untuk yang tertarik untuk melihat video yang sebelumnya, silahkan ada di video sebelumnya. Ini ada masalah. Ketika saya melakukan pengambilan data di Cairo, kami sempat diterima oleh National Research Institute of Astronomy and Geophysics. Ini foto-fotonya. NRI AG itu adalah semacam LIPI kalau di Indonesia. Semacam LIPI. Ini adalah sebetulnya para penelitinya ini. Dr. Karib. Kemudian ada satu lagi ini di bawah. Profesor Dr. Amir Hasan. Kami sempat bersilaturahim, Curtis E. Cole, bertemu dengan ketua NRI AG. Kemudian bekerjasama mengambil data di Fayum. Sempat juga saya memberikan presentasi hasil penelitian kami. Yang ini adalah Profesor, saya lupa namanya, tapi beliau adalah Profesor Astronomi di Al-Azhar University. Sedangkan ini adalah Profesor Astronomi di Cairo University. Ini Dr. Karib. Ini Profesor Hasan. Ini adalah Ketua Pistis Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir. Rupanya peneliti NRI AG ini juga ternyata memperoleh hasil yang sama. Dekat-dekat dengan hasil yang diperoleh oleh ISRN. Mereka memperoleh sebetulnya fajar itu muncul pada minus 14,3 derajat. Cuman rupanya memang hasil itu tidak bisa menembus para ulama. Meskipun secara saintifik mereka bisa mempertanggungjawabkannya, tapi mereka tidak bisa menembus para ulama. Karena ketika mereka ketemu dengan ulama Al-Azhar, ulama Al-Azhar itu menjawabnya, Anda mau menyalahkan hasil ulama-ulama kami terdahulu. Jadi kira-kira begitulah. Jadi ulama-ulama terdahulu itu dianggap maksum. Bukan itu saja. Bahkan para sarjana muslim di abad pertengahan juga dianggap tidak mungkin salah. Karena peran mereka yang sangat penting memang dalam inventori sains Islam di masa lalu. Kita mengenahlah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Misalnya Hawa Rizmi dan sebagainya. Banyak sekali. Hasil sarjana muslim lalu pada tokoh-tokoh itu, memperoleh fajar itu muncul pada saat matahari minus 18 derajat di bawah UFO. Dan ini dianggap benar. Tidak mungkin salah. Ini persoalannya. Jadi mereka juga dianggap maksum juga. Dalam satu diskusi yang internal. Ada seorang peneliti yang mengatakan, PSRN itu kan baru melakukan 3-4 tahun saja. Sedangkan para ulama-ulama sarjana muslim ini, Asangkatan Awar Rizmi dan sebagainya itu, mereka melakukannya berabad-abad. Dari abad lima sampai abad sembilan. Susah juga kalau memang dasarnya adalah lama-lamaan. Untungnya majlis ulama Indonesia sebetulnya melalui komisi fatwanya, mengeluarkan fatwa nomor 11 tahun 2017, tentang meyakini adanya kemaksuman imam. Ismatul Imam. Nah itu begini isinya. Meyakini bahwa seorang pemimpin atau imam ada terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa atau maksyum, serta wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun merupakan keyakinan yang salah atau bakil. Hukumnya haram. Jadi MUI saja juga mengangkatkan seperti itu. Tidak bisa menganggap mereka maksyum. Maksum itu terbebas dari salah. Kewajiban taat kepada pemimpin atau imam hanya terbatas jika imam taat pada Allah SWT dan Rasul. Ini jelaslah. Kemudian meyakini bahwa pemimpin atau imam menerima wahyu itu seperti Nabi adalah dolala. Sesat. Dan menyebabkan kafir. Ini kan statement yang sangat keras sekali. Fatwa yang sangat keras sekali. Yang keempat, mengkafirkan atau takfir orang Islam yang tidak mengakui ismatul imam menyebabkan penuduh menjadi kafir. Statement ini kan sangat firm sekali. Jadi keempat ketetapan tersebut jelas memutuskan bahwa fatwa itu ulama terdahulu itu tidak maksyum. Dan karenanya fatwanya boleh dikoreksi sepanjang terdapat bukti yang kuat atas kekeliruannya. Jadi bukan saja di Mesir rupanya. Bukan saja di Indonesia, di Mesir juga begitu. Ketika teman-teman kami ini menghadap ulama al-Azhar, mereka bilang, Anda mau menyalahkan ulama-ulama kami terdahulu. Jadi agak repot juga ini. Nah sekarang, mengapa teknologi penting? Mengapa teknologi itu sangat penting? Alhamdulillah, saya termasuk orang yang karena tua-tua, termasuk yang pernah melakukan penelitian dalam berbagai macam paradigma paradigma pembangunan teknologi IT. Tidak sebagai ahli IT, tapi saya menggunakan. Misalnya pada 1985 sampai 1988, saya melakukan penelitian di University College London. Itu saja karena saya lagi mengambil PhD di sana. Salah satu tujuannya, sebetulnya penelitian saya agak lebih luas dari ini, yaitu meneliti tentang sifat-sifat fraktal dari terrain. Tapi kemudian harus punya data, namanya data digital terrain model, DTM. Digital terrain model. Tapi data itu mana? Tidak ada. Jadi harus mengenerasi sendiri. Harus cari fotonya, harus cari image-nya, kemudian harus mengenerasi sendiri. Karena tidak ada orang yang bisa menolong. Jadi kemudian saya mengembangkan sistem akuisisi data digital terrain model semi-otomatis. Semi-otomatis itu nanti saya jelasin mengapa. Dari Citra Overlap Spot, Spot 1 pada saat ini. Ini contohnya. Kemudian menganalisis akurasinya dibandingkan dengan data digital terrain model yang lain, dari foto udara. Foto udara terbangnya rendah, cuman beberapa kilometer saja. Kemudian ada juga dari Space Lab Metric Camera. Ini adalah metrik kamera milik European Space Agency yang kemudian ditumpangkan di Space Shuttle, kemudian mengambil data. Jadi kita memproses ini. Cuman prosesnya memang karena kita tidak, karena tidak ada, semuanya harus kita melakukan sendiri, jadi kita harus mengembangkan program itu. Sekarang saya jelaskan dulu anunya ini. Samplingnya itu adalah, ini berwarna, padahal yang saya gunakan itu yang pan chromatic, yang hitam putih. Jadi kalau yang berwarna itu, piksel size-nya itu 20 meter x 20 meter, nah yang saya gunakan itu cuman 10 meter x 10 meter. Sedangkan ini, kesana ada 6.000 piksel, kesini juga ada 6.000 piksel. Jadi 60 kilometer kesana, 60 kilometer kesini. Cakupannya. Nah ini anunya. Jadi data yang kami, misalnya itu ada Space Lab Metric Camera, dan ada foto udara juga. Nah kemudian, saya pengen jelaskan perbandingan, mengapa teknologi itu sangat penting. Saya akan bandingkan antara teknologi pada saat saya gunakan, pada tahun 85 sampai 88, dengan saat sekarang, tahun 2021. Pada saat itu, data DTM, digital train model, koleksinya itu, cara pengkoleksiannya itu, semi-automatic. Apa nampaknya semi-automatic itu? Jadi, karena pada saat itu, apa itu, kamera digital itu belum banyak. Kalau ini sudah digital, apa itu, spot. Cuma, pemrosesannya, komputer grafik itu belum ada. Komputer itu masih kebanyakan alfanumerik. PC belum ada pada saat ini. Kemudian, karena ini semi-automatic, jadi kita membuat satu program, memprogram sebuah analytical plotter. analytical plotter itu barangkali seperti robot. Cuma untuk keperluan pemetaan. Jadi kita membuat program, memprogram plate processor-nya itu, menghilangkan paralaks pada Y. Sedangkan pada X-nya itu harus manual. Nah, itu maka kita disebutkan semi-automatic. Karena penghilangkan paralaks X-nya harus manual, jadi dengan mata begitu, maka throughputnya itu sangat rendah. Pada saat itu, per jam itu, kami hanya bisa memproduksi seribu titik saja, kira-kira. Mungkin jam pertama bisa seribu dua ratus, dan jam kedua sudah seribu seratus, jam ketiga seribu, seribu. Kan capek ya. Jadi ada fisikal fatigue gitu. Jadi rata-rata kira-kira. Nah, kemudian setelah kami memperoleh datanya, data itu di-generate pada komputer deck PDP-11. Memorinya cuma 64 KB kalau nggak salah. Kemudian setelah data itu teranuh, kemudian memprosesnya itu harus menggunakan ini, kray super computer. Karena datanya banyak sekali pada saat itu. Misalnya ini, datanya itu adalah seperti ini. Ini kira-kira ada seribu lima ratus titik DTM. Seratus lima puluh ribu. Seratus lima puluh ribu titik DTM. Tapi ini belum lagi. Ini campuran ya. Campuran ada dengan apa itu. Spacelab metrik kamera, kemudian ada foto udara juga. Nah, sekarang kalau kita menggunak, melakukannya dengan teknologi 2 tahun di sekarang ini, ini sudah bisa dilakukan dengan fully automatic. Fully automatic itu artinya tadi menghilang parallax X-nya itu tidak lagi dengan manual, tapi sudah automatic. Mengapa? Karena memang sudah ini. Ini kan sebetulnya teknologi ini, teknologi inilah yang digunakan untuk robot misalnya. Robot. Kemudian pada autonomous driving. Kita sekarang ini melihat ada mobil yang bisa menyetir sendiri tanpa ada supir lagi, dia bisa ada mobil di depannya berhenti. Itu karena semuanya di machine vision. Machine vision itu dengan otomatik, real time dihitung, sehingga depth of field-nya itu jarak dari kita ke objek di depan. Misalnya di depan ada mobil itu dihitung secara real time, secara fully automatic, sehingga mobil itu berhenti. Kalau memang harus belok, ya belok. Semua dikandalkan secara otomatis. Ini adalah tahun 2021 ini. Nah kemudian berapa throughputnya? Bisa jutaan titik per jam. Karena apa? Karena itu harus stereo matching. Kita ada melihat misalnya ada melihat autonomous driving tadi itu. Kemudian melihat ada lampu merah harus berhenti. Itu kan harus real time. Jadi bayangkan ini loncatan teknologinya dari yang tadinya cuma seribu per jam, sekarang jadi jutaan titik per jam. Sekarang ini bisa dilakukan dengan PC saja. Kalau dulu saya harus menggunakan Cray Supercomputer karena kalau pakai komputer yang ada di departemen kami pada saat itu, PDP 1173, bisa jembol itu. komputer itu. Sekarang saya tunjukkan bagaimana cara perbedaan visualisasi di antara keduanya. Pada tahun 1985-1988, visualisasinya begini. Jadi ini namakan wireframe. Karena ini seperti kabel-kabel. Jadi ini sudah canggih sekali pada saat itu. Ini adalah penampakan topografi, ini gunung, dan sebagainya. Sekarang, dengan 10-40 juta titik, ini bisa dilakukan dengan seamless color. Jadi tanpa ada kelihatan smooth. Dan ini bisa dilakukan dengan PC saja. Kalau dulu saya harus menggunakan Cray Supercomputer. Harus dicatat pada saat itu, perbuan tinggi yang memiliki Cray Supercomputer di dunia itu hanya dua. Yang pertama adalah, kalau nggak salah itu di University of Illinois di Amerika. Kemudian yang kedua adalah di Universitas kami, di University of London. Jadi ini loncatan teknologi yang sangat luar biasa sekali. Dulu pakai 150 ribu saja harus pakai Supercomputer. Sekarang pakai PC, puluhan juta bisa diproses. Nah kemudian, Alhamdulillah juga pengalaman saya sebagai pengguna IT, bukan saya, bukan ahli IT, mengalami perkambangan dalam beberapa generasi. Pertama, sebagai akademisi sejak 85-88, ini ketika saya mengambil PhD di London. Kemudian tugasnya tentu saja pengembangan algoritm dan sistem. Karena kita orang teoritis, bukan orang produksi. Jadi bukan produksi. Kalau saya sampai mengeneri 150 ribu DTM, itu karena memang untuk riset saya. Jadi ya oke, kita produksi. Kemudian pada yang kedua adalah, saya kemudian bekerja sebagai profesional engineer, dari 1992 sampai 2006. Nah dalam sebagai profesional engineer, saya hanya praktisi saja. Praktisi menggunakan aplikasi teknologi untuk proyek real. Jadi tidak lagi untuk pengembangan algoritm, tapi untuk proyek real yang diperlukan oleh klien. Nah ini adalah produksi tentu saja. Tapi kemudian pada 2008 sampai 2015, saya kemudian mengajar di Malaysia, sehingga saya kembali lagi sebagai orang teoritis, akademisi, tugas pengembangan algoritm dan sistem lagi. Tapi kemudian setelah kontrak saya habis dari Malaysia, saya kemudian bekerja di UHAMKAH. Saya diberi kepercayaan untuk mengelola ISRN. Sekarang saya ini kalau menurut saya, role saya itu hybrid. sebagai akademisi dan pelaksana juga. Nah itu sejak 2017 sampai sekarang ini. Tugasnya adalah pengembangan algoritm tentu saja, untuk pengelitian data SUBO ini. Tapi kemudian pengembangan sistem juga, tapi juga memproduksi. Nah ini saya berikan contoh bagaimana role saya sebagai pengembang sistem. membangun algoritm pemrosesan data untuk non-imaging dan imaging sensor, untuk menentukan kehadiran fajar. Ini non-produksi ini. Jadi kami mengembangkan sistemnya. Membuat program, membuat aplikasi dan sebagainya. Tapi kemudian kami menempatkan diri untuk memplopori penyusunan pola twilight global. Dengan sampel data twilight dunia. Nah ini produksi. Karena kami harus memproduksi. Jadi tugas saya sebetulnya hybrid sekarang ini. Sebagai teoritis, tapi juga sebagai praktisi. kemudian selanjutnya saya akan tunjukkan juga pada tahun 2005, ini anu produksi, tugas produksi. Bagaimana tugas produksi itu. Saya ada dalam sebuah tim. Sebetulnya pemilik teknologinya itu adalah dari Kanada. Kemudian saya dalam tim di Indonesia. Teknologi yang digunakan adalah IFSAR. IFSAR itu Interferometric Synthetic Aperture Radar. Jadi ini radar untuk memproduksi data digital train model seperti tadi itu. Kita pada saat itu menggarap Sulawesi. Luasannya adalah 180.680 km. Interval DTM-nya itu 5 meter. 5 meter x 5 meter. Jadi kalau tadi seperti ini, ini setiap 5 meter ada titik. Setiap 5 meter ada titik. Terus sampai tinggi seperti ini. Jadi itulah dinamakan resolusinya 5 meter. Kemudian kalau seluruh ini, karena seluruh Sulawesi pada saat itu diselesaikan, saya cuma sekrup kecil saja dalam sistem, dalam tim itu. Karena ini memang teknologi yang sangat kompleks sekali. Kalau dihitung itu kira-kira ada 7,2 miliar titik. Titik ini. Titik ini setiap 5 meter ada titik, ada titik ketinggianya berapa. Jadi tiga dimensi seperti ini. Diperkirakan ada 7,2 miliar. Akurasinya 2,5 meter. Jadi bisa meleset. Dan itu kita selesaikan dalam waktu 6-7 bulan saja. Bayangkan 6-7 bulan memproduksi 7,2 miliar. Padahal ketika saya pada tahun 1985 ini, seribu titik per jam. Jadi kalau harus memproduksi 7,2 miliar, berapa tahun itu? Berapa puluh tahun ini? Jadi inilah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Bila harus diselesaikan dengan teknologi 85-an, belum tentu selesai dalam 50 tahun. Mengapa? Karena pengambilan datanya saja, kalau dengan spot itu, spot itu dinamakan sensornya itu menggunakan optoelektronik. elektronik. Jadi dia tidak bisa menembus awan, tidak bisa menembus hujan, tidak bisa menembus kabut. Kalau ini, karena ini radar, jadi bisa tembus semuanya. Jadi diselesaikan dalam hanya 7 bulan. Bayangkan kalau kita menggunakan teknologi tahun 50-an, dari tahun 85-an, belum tentu 50 tahun diselesaikan. Jadi lihat lompatan teknologinya. Itu baru tahun 85 ke 2021, sekitar 40 tahunan saja. Perbedaan teknologi ini sudah begini. Dengan akurasi yang hanya sekitar 6 meter. Jadi lihat ini, akurasinya ini 6 meter, yang ini cuma 2,5 meter, tapi selesai dalam 7 bulan. Jadi sebetulnya agak sukar dipercaya kalau kemudian para ulama itu menganggap hasil yang dikerjakan oleh para sarjana muslim abad ke-5 sampai ke-9 itu tidak boleh dikoreksi. Sungguh sukar dimengerti. Padahal dengan 40 tahun saja kemajuan teknologi ini sudah luar biasa seperti ini. Padahal pada abad-abad 5-9 itu alatnya cuma rumbu mujayam. Rumbu mujayam itu semacam, kalau bahasa Inggrisnya itu sign quadrant. sign quadrant. Jadi itu teknologi yang pada tahun 1900-an saja sudah ditinggalkan. Jadi kalau kami ingin membandingkan kemajuan teknologi seperti yang sekarang ini, ini tidak berarti bahwa teknologi tahun 1925 itu tidak ada gunanya. Tidak bisa. Karena capaian teknologi saat ini tidak mungkin terjadi tanpa capaian teknologi di tahun 1985 tersebut. Jadi teknologi itu adalah perubahan peradaban umat manusia. Jadi tidak bisa juga mengecilkan arti para sarjana muslim abad ke-5 dan ke-9. Karena tanpa mereka kita juga tidak mungkin sampai ke status seperti sekarang ini. Oke, kemudian saya akan memberikan gambaran bagaimana kita mengambil data kecerlangan langit itu dengan teknologi yang sekarang. Kita menggunakan namanya sky quality meter. Sky quality meter itu SQM seperti ini. Nah, sky quality meter itu sensornya berbentuk kerucu terbalik seperti ini. Ketika kalau kita klik menjepret itu, maka sampling langit yang berupa kerucu terbalik seperti ini, lingkaran seperti ini, dikonversi kemudian menjadi satu angka saja. Misalnya GLAP 20. Kalau dia agak terang, 18. Kalau dia terang lagi, 16. Jadi satu angka saja. Nah, sedangkan kalau kita juga menggunakan... Cuman persoalannya ini memang di video yang lalu saya sudah jelaskan bahwa kelemahannya adalah tidak bisa diverifikasi. Karena kita mempunyai cuma angka 20, 18, 16. Jadi kita tidak bisa melihat gambarnya. Jadi ISRN sudah mulai meninggalkan menggunakan ini. Jadi kita sudah beralih ke arah citra. Citra itu bisa diambil dalam ada belasan kamera yang bisa kita gunakan. Nah, ini salah satu contoh saja kalau kita menggunakan gadget kamera. Mengambilnya adalah seperti ini. Jadi mungkin data ke sini ada 3.000 piksel. Yang ini ke sini 4.000 piksel. Jadi total ada 12 juta piksel. 12 juta piksel. Nah, setiap piksel itu sangat berperan dalam mendeteksi kehadiran fajar. SQM menghasilkan nilai agregat kegelapan langit pada detik tertentu. Itu dihasilkan oleh hardware. Jadi dapat 20. Sudah, itu hardware. 18, 16. Kemudian karena ini kita mempunyai jutaan piksel, maka kita harus meng-emulasi hardware generated nilai kegelapan langit dari jutaan piksel yang ada pada citra foto ini. Jadi sekarang karena kita punya 10 juta-juta piksel, katakanlah ini 12 juta piksel, kita juga harus mampu menghasilkan nilai agregat yang mencerminkan kegelapan malam oleh foto ini. Oleh foto ini. Semua piksel masing-masing memiliki kontribusi pada perubahan kegelapan malam yang tadinya gelap menjadi terang. Jadi ini dinamakan, jadi kita membuat satu program untuk menghasilkan satu nilai agregat kegelapan malam yang mewakili masing-masing citra. Jadi masing-masing citra itu. Citranya sekarang kita ambil ada yang setiap 6 detik, ada yang setiap 10 detik, itu berbacam-bacam. Nilainya itu dinamakan weighted standard deviation. Jadi meng-emulasi nilai kegelapan agregat yang dihasilkan oleh skycolimeter. kemudian ini adalah contoh yang anunya, contoh dari foto di Madinah ini. Ini foto nomor 611, jadi kemudian kita menghitung weighted standard deviation-nya ini. Jadi 611, pada foto 611, weighted standard deviation-nya adalah 19,13. Kemudian pada foto 649, weighted standard deviation-nya sekarang sudah menjadi 23,77. Ini 649, 2,77. Jadi itu kemudian kita plot, ini kan diambil setiap 6 detik, atau setiap 10 detik. Kemudian kita plot sehingga kemujalan fajar itu ada di sini. Nah ini terjadi pada jam 6.18.02, sehingga kedalaman matahari pada saat itu adalah 10,42 derajat di bawah ufuk. Jadi ini adalah proses bagaimana kami menghasilkan, bisa mendeteksi kehadiran fajar. Ini lihat fajarnya. Di sini belum ada fajar. Pada foto nomor 611, berarti pada foto 649, fajarnya sudah muncul. Jadi kita harus memproses semua piksel ini. Berapa pun adanya, jumlahnya. Jadi kalau ini ada 12 juta piksel ini. Kalau misalnya tadi itu 12 juta piksel. Nah sekarang, karena kita mengambil foto itu ada yang setiap 6 detik, ada yang setiap 10 detik, kemudian. Nah ini adalah beban komputasi riset fajar ISRN. Kami menyelesaikan Yorkshire. Yorkshire itu ada 56.430 foto. 56.430 foto sekarang diambil pada 217 sampai 218. Setiap foto itu mempunyai 1.392 kolom piksel dalam kolomnya maksudnya. ini 1.040 piksel dalam barisnya. Jadi satu citra saja itu ada 1.400.000 piksel. Kalau 56.000 dikalikan ini, jadi ada 81.690.000 miliar. 81.692.582.400 piksel. Ketika saya mengerjakan ini, kita selesaikan hanya dalam 2,5 bulan saja. Karena apa? Karena saya ingat betul saya memperoleh foto itu pada Juni 2019. Pada saat itu menjelang saya keberangkatan saya ke Amerika. Jadi saya bilang oke, nanti pulang saya dari Amerika saya kerjakan. Kemudian saya pulang dari Amerika, tapi saya kemudian diundang ke Malaysia. Jadi kira-kira kami mengerjakan ini mulai sekitar pertengahan Juli sampai dengan September. September kita anukan hasilnya kirimkan ke Open Fajr Project. Mereka sangat puas sekali. Jadi 2,5 bulan saja. Bayangkan memproses 81.700.000.000 piksel. Kemudian kami juga mengambil data di balik-balik papan. Ada 7.400 ini. Di Bitung ada 1.400 foto. Labuan Bajo ini. Ini resolusinya 3.900 piksel. Di kolomnya ada 2.000. Ini macam-macam. Sehingga dalam satu foto, jumlah piksel per citra itu ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 16 juta. Kalau dikalikan ini, dapatlah jumlah piksel yang kami harus proses. Cuman memang kalau ini kan datang balik papan 4-5 hari atau 3-4 hari. Kemudian kita proses. Jadi kita tidak tahu waktu yang diperlukan itu berapa. Karena itu bukan melupakan bulk. Kalau ini kan betul-betul bulk. Kami memperoleh 650-430.000.000. Kami kerjakan dari pertengahan Juli sampai September. Jadi kira-kira 2,5 hari. Kalau ini dijumlahkan semuanya, bayangkan ini ada 333.440.000.000. 333 miliar piksel yang harus kami kerjakan. Jadi tidak mungkin kalau kita melakukan ini dengan teknologi tahun 85. Tidak mungkin itu. Jadi jangan membandingkan waktu di abad 49 dan sekarang dengan abad 21. Tidak bisa. Membandingkan dengan teknologi tahun 85 pun tidak bisa. Tidak Apple to Apple. Jadi kesimpulannya adalah jangan bandingkan lama waktu penelitian di abad 4-9 dengan sekarang pada abad 21. Karena perbandingan itu tidak Apple to Apple. Bahkan membandingkan teknologi sekarang dengan 40 tahun lalu pun tidak Apple to Apple. Tidak bisa. Tapi pernyataan ini sama sekali bukan untuk mengabaikan pencapaian Sarjana Muslim abad pertengahan yang sangat cemerlang. Mereka tentu saja orang-orang yang sangat luar biasa, sangat jenius. Tapi kalau dengan teknologi yang mereka miliki pada saat itu, tentu saja saya agak ragu-ragu kalau mereka memperoleh hasil yang tidak boleh dikoreksi. Jadi kita sudah memperoleh datanya dengan teknologi modern yang sudah kita lakukan. Ternyata kita memperolehnya adalah 13 derajat di bawah ufuk, itu fajar sudah muncul. Begitu juga untuk Isha pada 13-13 derajat matahari setelah maghrib, Isha sudah masuk. Jadi kalau teknologi masa kini harus mengkoreksi capaian hasil para Sarjana abad pertengahan, itu mencerminkan perbaikan peradaban umat manusia. Namun para Sarjana abad pertengahan itu tidak juga boleh dianggap maksum. Karena status teknologi pada saat itu memang sangat terbatas sekali. Jadi saya membayangkan mereka melakukannya secara grafis. Secara grafis yang tentu saja kalau bagi mereka yang mendalami atau berpraktek dengan teknologi komputing, itu kesalahannya sangat besar sekali tentu saja. Jadi demikianlah semoga ini bermanfaat untuk menjelaskan bahwa pencapaian teknologi sekarang ini memang sudah sangat jauh sekali. Dari seruputnya, dari produksinya, dari ketelitiannya juga sudah sangat jauh lebih baik. Sayangnya memang saya tidak bisa membaca karya-karya para Sarjana abad pertengahan itu karena semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Dan itu pun banyak yang ditulisannya tulisan tangan karena belum ada yang dikatik. Demikianlah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.